Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di pertemuan minggu kedua, di skamen ketiga ini kita akan belajar tentang sistem kristal heksagonal dan juga trigonal Serta sistem kristal kortorombik Jadi pertama-tama kita harus tahu tentang sumbu kristalografis dulu Untuk sistem kristal yang lain yaitu sistem kristal isometrik dan juga tetragonal Baru kita bisa masuk ke dalam heksagonal dan trigonal Hal yang penting dari sistem kristal heksagonal ini Kita bisa lihat bahwa sistem ini berbeda dengan isometrik ataupun tetragonal Dimana pada heksagonal kita mempunyai 3 sumbu kristal utama Yaitu sumbu A1, A2, dan A3 Kemudian ada 1 sumbu yang tegak sebagai sumbu C Jadi masing-masing jarak besar sudut antara sumbu A1 dan A2 adalah 120 derajat Sehingga kalau kita bagi 2, disini A1 dan minus A3 Karena disini kita punya positif A3, maka diseberangnya akan ada minus A3 Jadi kalau kita punya seperti ini, kita harus tahu bahwa yang ini adalah A1 Kemudian ini adalah A2, dan di bawah sini adalah A3 Kemudian sudutnya adalah 120 derajat Dan dia mempunyai 1 buah sumbu 6 untuk sistem kristal heksagonal Jadi sumbu rotasi 6 itu ketika kita memegang seperti ini Di bagian sumbu C-nya Untuk melihat bidang yang sama, maka saya harus memutar 60 derajat Kemudian akan didapatkan bidang yang sama lagi Jadi ini yang dimaksud dengan sumbu rotasi 6 Jadi setiap mutar 60 derajat akan didapatkan bentuk yang sama Sedangkan untuk trigonal, dia mempunyai 1 buah sumbu 3 Atau 3, kemudian ada topinya di atas Ini adalah contoh sistem kristal heksagonal ataupun trigonal Di mana penarikan sumbunya itu bisa melalui rusuk Jadi kalau kita lihat di sini, ini rusuk-rusuknya Di ujung-ujungnya Ataupun di tengah bidang kristal Jadi di sini, bidang-bidangnya ini Ataupun antara rusuk dan tengah bidang Ini yang disebut sebagai order 1, order 2, dan order 3 Ini adalah gambar-gambarnya Jadi order 1 itu selalu ada di rusuk-rusuknya Sedangkan order 2 itu ada di tengah-tengahnya Antara di tengah-tengah di bidang ini Jadi tidak menempel pada rusuk, tetapi pada bagian tengahnya Kemudian ini adalah bidang cermin dari heksagonal Jadi kita harus tahu Di sini, ketika kita sudah memegang heksagonal ini Kemudian kita potong-potong Maka kita bisa lihat bahwa ketika kita memotong atas dan bawah Seperti ini Maka ini adalah satu bidang cerminnya Kemudian depan belakang, kanan kiri, dan seterusnya Sehingga kita bisa tahu bahwa heksagonal itu mempunyai 7 buah bidang cermin Jadi tanpa adanya model Kita akan sulit membayangkan Makanya diharapkan ketika mengikuti perkuliahan Model kristal ini harus selalu ada Sehingga kita bisa sambil membayangkan di mana saja Bidang cermin dari heksagonal Ataupun pada sistem kristal yang lain Kemudian ini adalah berbagai macam sistem kristal heksagonal Ada yang disebut sebagai rhomboedral Kemudian ada yang disebut sebagai trigonal piramidal Jadi bentuknya segitiga trigonal Kemudian karena bentuknya piramid Maka dinamakan trigonal piramidal Kemudian ada yang disebut sebagai d-trigonal piramidal Berarti ada di, itu dua, trigonal Dua kali trigonal Berarti ada enam sisi piramidal Kemudian ada yang disebut sebagai skalinohedral Dan juga trapezohedral Ketika skalinohedral ini dia saling menangkup satu sama lain Sedangkan kalau trapezohedral dia menangkup di rusuk-rusuknya Kemudian ketika piramidnya ada dua Ini yang disebut sebagai trigonal di piramidal Sedangkan kalau dia mempunyai enam sisi Limasnya Maka disebut sebagai heksagonal piramidal Ketika berbentuk prisma Disebut sebagai heksagonal prismatik Ataupun disini kita bisa lihat Ketika bentuknya piramidal Dan piramidalnya ada dua Maka kita bisa namakan heksagonal di piramidal Kemudian disini ada d-trigonal di piramidal Artinya dia mempunyai dua kali trigonal Di piramidal Apa bedanya Jadi sudut yang terbentuk antara heksagonal dan trigonal ini berbeda Jadi disini bentuknya Walaupun sama-sama segi enam Tapi besaran sudutnya berbeda Kemudian ada di heksagonal piramidal ketika ada dua belas Dua kali heksa Jadi di itu dua heksa itu enam Dua kali enam berarti dua belas Sisi plus yang bagian bawah Jadi ada tiga belas Dan seterusnya kita bisa namakan berdasarkan sifat-sifatnya Kemudian ini adalah contoh dari sistem kristal heksagonal Atau pun trigonal Dimana ketika kita akan membentuk Bentukan seperti ini Maka kita bisa lihat bahwa Ini ada heksagonal Kemudian ada piramidnya Di bagian atas Dan juga ada prismatiknya disini Ini adalah contoh dari sistem kristal heksagonal Atau pun trigonal Kemudian ini beberapa contoh mineral yang mencirikan sistem kristal heksagonal Ada mineral yang disebut sebagai panadinit Kalsit Ketringit Dan juga Ini juga kalsit Jadi ini adalah salah satu contoh mineral yang menunjukkan sistem heksagonal Disini bentuknya Rombohedral Kita bisa lihat Dan disini memitih Tapi bentuknya prismatik Bentuknya seperti prisma Dan ini juga bentuknya seperti prisma Kemudian ini contoh mineral yang lain Ada kuarsa Ada turmalin Ada dolomit Dan juga rhodoprosin Kemudian dari sistem kristal heksagonal Kita masuk ke dalam sistem kristal otorombik Jadi otorombik ini Sama seperti tetragonal Tetapi panjang sumbu A Itu tidak sama dengan panjang sumbu B Jadi kita bisa tuliskan A tidak sama dengan B Tidak sama dengan C Dimana semua sudutnya itu saling tegak lurus Dan umumnya Sumbu C itu Adalah Yang paling pendek Kemudian yang A Itu bisa yang paling panjang Kemudian Dia mempunyai 3 buah sumbu 2 Ataupun 2 Kemudian ada topinya disini Ataupun M M ini adalah bidang cermin Jadi ini adalah contoh Isometrik Maaf Ini adalah contoh otorombik Kita punya sumbu A B Dan C nya Tidak sama panjang Dimana Saja 3 buah sumbu 2 Jadi ketika kita pegang disini Kemudian kita ingin melihat bidang ini Kemudian kita putar Maka ini adalah Satu buah Satu set sumbu rotasi 2 Kemudian kita Ketika kita pegang depan belakang seperti ini Ini juga adalah Satu set sumbu rotasi 2 Dan ketika kita pegang Di kanan kiri seperti ini Ini juga adalah satu set Sumber rotasi 2 Sehingga kita bisa bilang Bahwa Semua Ini ya Semua sumbu rotasi 2 itu Ada di bidang cerminnya Jadi kalau saya pegang disini Maka kanan kiri Ini adalah bidang cermin Kemudian ketika saya pegang disini Maka Bidang ini juga adalah bidang cermin Dan ketika saya pegang disini Maka atas bawah ini juga Bidang cermin Kemudian ini adalah Beberapa bidang cermin Pada sistem kristal orto-rombik Ada yang disebut sebagai Rombik disvenoidal Rombik dipiramidal Rombik dipiramidal Dan juga rombik prismatik Jadi bentuknya Orto-rombik Tetapi Bentuk piramid Kemudian ini ada logo-logo Ini adalah sumbu rotasi 2 M ini adalah bidang cermin Dan ini juga sama Kemudian ini adalah contoh Sistem kristal orto-rombik Bentuk modelnya Dan ini adalah beberapa mineral Yang dicerikan dengan Sistem kristal orto-rombik Ada markasit Yaitu besi sulfida Kemudian ada topas Ini adalah salah satu contoh Mineral Pembawa Mineral gemstone Ataupun batu mulia Dan ini adalah barit Yang digunakan Yang mempunyai Desitas yang sangat tinggi Biasanya digunakan untuk Lumpur-lumpuran Demikian yang bisa saya sampaikan Untuk materi kali ini Terima kasih Untuk diskusinya Nanti kita lanjutkan Ketika kuliah Assalamualaikum Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!